Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga soli-soliha yang sedang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat ya Allahumma amin Soli-soliha berjumpa lagi dengan Bu Rahmah dalam mata pelajaran bahasa Arab Nah pada kali ini kita bertemu pada pertemuan kelima belas Nah pastinya di kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 MI Istiqomah Sambas Purwalinga Haiya mina naftatih diku'ana bikiru adil basmalah wahid isnen salas Bismillahirrahmanirrahim Soli-soliha untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Setelah menyimak video pembelajaran peserta didik dapat memahami tata bahasa atau kaidah bahasa Arab Uridu an akuna dengan benar Soli-soliha masih ingatkah kemarin kita membahas tentang apa atau lebih tepatnya minggu kemarin Pertemuan minggu kemarin kita telah membahas ada mufroda dan ada percakapan tentang cita-citaku atau amali Nah pada hari ini kita akan membahas tentang tata bahasa atau kaidah Kaidah bahasa yaitu Uridu an akuna Nah apa itu Uridu an akuna? Nah Uridu an akuna itu artinya adalah Aku ingin menjadi Nah menjadinya diisi dengan cita-cita ya Banyak sekali ya Kita telah mempelajari kemarin pada minggu kemarin yaitu Mufroda cita-citaku Nah silahkan perhatikan ya Nah soli-soliha dapat membuka buku ringkasan pada halaman 27 Nah silahkan dibuka buku ringkasannya Sudah ya Nah disitu ada Uridu an akuna Jadi kita telah mempelajari artinya Aku ingin menjadi Nah titik-titik di atas diisi dengan kosa kata tentang cita-citaku Nah dengan mengganti harokat fatah tayin Pada harokat terakhir kosa kata tersebut Nah agar lebih paham kita masuk pada contoh ya Nah masuk pada contoh Nah disitu Bu Rahmah mempunyai Ada Uridu an akuna Nah ditambah dengan Mudar risun Nah ingat disitu Mudar risun Nah harokat terakhir berupa Dhamah tayin Nah kita gabung Antara Uridu an akuna dengan Mufrodat Mudar risun Nah menjadi Uridu an akuna Mudar risan Nah lihat Harokat disin Nah harokat terakhir Nah harokat terakhir Tadinya adalah Dhamah tayin menjadi Fathah tayin Ingat ya Jika ditambah dengan Uridu an akuna Nah harokat terakhir Ini kata menjadi Fathah tayin Dari Mudar risun menjadi Mudar risan Begitu ya Sekarang kita masuk pada Pertanyaan Kalimat pertanyaan dan jawaban Silahkan solih-solihah Perhatikan buku ringkasan Di halaman 29 Dan disitu Ada To'bibun dan Al-Mustasfa Nah pertanyaannya Mada ta'amalu anta Jawabannya A'amalu To'bibun Nah disitu A'amalu Nah to'bibun itu Nama Pekerjaan Atau cita-cita Kemudian A'ina ta'amalu anta A'amalu Fil Mustasfa Nah disitu Mustasfa Itu adalah Tempat untuk Melakukan Pekerjaan tersebut Nah solih-solihah Namanya ta'amalu anta Apa Pekerjaan kamu A'amalu To'bibun Pekerjaanku Adalah Dokter A'ina ta'amalu anta Dimana Kamu bekerja A'amalu Fil Mustasfa Saya bekerja Di rumah sakit Nah disitu Ada kata Ta'amalu Nah ta'amalu Mengapa menggunakan Ta'amalu Karena disitu Bersifatnya Mubakar Ada anta Anta artinya Kamu laki-laki Jadi menggunakan Ta'amalu Kemudian Yang kedua Ada Mudah Risatun Dan Al-Madrasah Nah Mada ta'amalina Antih A'amalu Mudah Risatun A'amalu Mudah Risatun Itu Ibu Guru Atau nama pekerjaan Ya Mudah Risatun Ada anta'amalina Antih A'amalu Fil Madrasah Fil Madrasah Madrasah Itu tempat Pekerjanya Mudah Risatun Madata'amalina Antih Apa pekerjaan Kamu A'amalu Mudah Risatun Pekerjaanku Ibu Guru Ada anta'amalina Antih Dimana Kamu Bekerja A'amalu Fil Madrasah Saya Bekerja Di sekolah Nah disitu Tadi Kalau mudahkan Menggunakan Tak malu Nah kalau Mu'anas Menggunakan Tak madina Mengapa Mu'anas Kan disitu Ada Antih Antih Itu artinya Adalah Kamu Seorang Perempuan Begitu ya Solih-solihah Dapat Membedakan Antara Kalimat Tanya Dan Jawab Yang Bersifat Mu'anas Dan Bersifat Mudahkar Bisa Membedakan Mana Yang Menggunakan Tak Malu Dan Mana Yang Menggunakan Tak Malina Seles Solih-solihah Pada hari ini Kita telah Belajar Tentang Kalimat Uridu Anakuna Dan Kalimat Tanya Beserta Jawabannya Nah untuk Evaluasi Silahkan Kalian Kerjakan Soal Di bawah Ini Nah kerjakannya Di buku Tulis Lalu Foto Hasilnya Dan Kirimkan Melalui Nomor WA Ibu Rahmah Nah Jangan Lupa Nah disertai dengan Identitasnya Di lembar Jawaban Yang difoto Dan dikirimkan Ke Bu Rahmah Nah kita Masuk Pada Soal pertama Nah disitu Ada contohnya Nah contohnya Bu Rahmah Mufrodanya Surtiyun Untuk contoh Nomor satu Ya Nah Amaluka Vilmustakbal Nah Amali Vilmustakbal Uridu Anakuna Surtiyan Disitu Surtiyan Jadi Surtiyan Dari Surtiyun Menjadi Surtiyan Begitu ya Itu contohnya Nah silahkan Disitu Muwaddafun Nah silahkan Ditulis menjadi Kalimat pertanyaan Dan jawaban Seperti contoh ya Nomor dua Berhormat Contohkan Ada dua Mufradat Mudarisatun Dan Almadrosah Nah Mada Mada Ta'amalina Anti A'amalu Mudarisatun Nah tadi Kita telah bahas Contoh ini ya Kemudian A'ina Ta'amalina Anti A'amalu Vilmadrosah Nah silahkan Untuk nomor dua Itu ada kata Atau Mufradat Muwaddafun Muwaddafun Dan Asyarikah Nah silahkan Muwaddafun Adalah Nama Pekerjaannya Kemudian Asyarikah Itu nama tempatnya Silahkan Kalian Perangkai Menjadi kalimat Yang telah Dicontohkan Ibu Rohmah Pada nomor dua ya Soli-soliha Demikian Evaluasi untuk hari ini ya Nah silahkan Kalian kerjakan Dan kumpulkan Tempat waktu ya Nah jangan lupa Soli-soliha Untuk selalu menjaga Solat lima waktu Solat sunnah Muratjaahnya Dan juga Menghafal Menambah Hafalnya juga Jangan lupa ya Nah karena Kalian sedang Berada di rumah Dan jangan lupa pula Untuk Membantu orang tua ya Membantu pekerjaan Orang tua Di rumah Dan juga Ibu harap Kalian selalu Menjaga kesehatan ya Alhamdulillah Nah mari kita Baca Hamdalah Alhamdulillah Yirabbila alamin Sekian dari Ibu Rohmah Sukron Kastiron Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh